Intro Tanah airku Tidak kulupakan Kan terkena selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kamu Tanah itu yang ku cintai Engkau ku hargai Walaupun banyak negeri ku jalani Yang masyur bermai di kata orang Tetapi kampung dan rumahku Disanalah ku rasa senang Tanah ku tak kulupakan Engkau ku banggakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat datang Kepada yang terhormat Ketua Perpendiknas beserta jajarannya Ketua Stasia Surabaya beserta para wakil ketua Ketua Program Studi D3 Manajemen Pajak dan D3 Akuntansi Ketua Program Studi D1 Manajemen dan D1 Akuntansi Yang saya hormati Ketua Program Studi D2 Manajemen dan D2 Akuntansi Ketua Program Studi D3 Ilmu Manajemen Ketua Program Studi PPAK Serta Kepala Pusat Penjaminan Mutu Stasia Surabaya Yang kami hormati Narasumber PKKMB Stasia Tahun Akademik 2021-2022 Yang saya banggakan Segenap Panitia PKKMB Stasia Tahun Akademik 2021-2022 Dan tak lupa para mahasiswa baru Stasia Surabaya Tahun Akademik 2021-2022 Yang saya cintai Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Atas rahmat dan karunianya kita dapat berkumpul Dalam acara PKKMB Stasia 2021-2022 Pada hari pertama ini Marilah kita awali kegiatan PKKMB 2021-2022 ini Dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Menuju acara selanjutnya Yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya Hadirin dan peserta dimohon berdiri Terima kasih 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 Selanjutnya yaitu mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Ketua Stasia Surabaya. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga para pahlawan khususnya pahlawan pendidikan yang telah mendauli kita diterima di sisi Allah SWT sesuai dengan amal baktinya. Mengheningkan cipta dimulai. Terima kasih telah menonton! 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 Aesthesia 2021-2022 kepada Ibu Dr. Trionawati MSI, kami silahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam sehat. Yang terhormat Ketua Serpendignas dan jajarannya, Ketua Aesthesia dan jajarannya, dan yang terhormat juga Ketua Prodi D3 Akutansi, Ketua Prodi D3 Manajemen Pajak, Ketua Prodi S1 Akutansi, Ketua Prodi S1 Manajemen, Ketua Prodi S2 Akutansi, Ketua Prodi S2 Manajemen, dan Ketua Prodi S1 Ilmu Manajemen, Ketua Prodi PPAK, Ketua Pusat Penyaminan Mutu PPM Stesia, Narasumber PPKMB Stesia 2021, serta peserta PKKMB yang saya banggakan. Puji dengan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara pengukuhan mahasiswa baru dan PKKMB 2021 Stesia Surabaya dalam keadaan sehat dan alfiyat. Mohon izin kami atas nama panitia menyampaikan laporan pengukuhan mahasiswa baru dan PKKMB Stesia tahun akademik 2021-2022 sebagai berikut. Tujuan dari pelaksanaan PKKMB adalah menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan kelingkungan yang baru dan memberi bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Ada pun tandasan dasar yang pelaksanaan ini adalah satu, undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang kedua peraturan pemerintahan nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, yang ketiga peraturan presiden nomor 82 tahun 2019 tentang kementerian pendidikan dan kebudayaan, yang keempat keutusan presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional, yang kelima peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 45 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan dan kebudayaan, yang enam adalah peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, dan ketujuh adalah keputusan ketua stesia nomor A 148-01-3G-8-Romawi-2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang panitia pengenalan kehidupan kampus bagi manusia baru stesia Surabaya tahun akademik 2021-2022. Pada kesempatan ini kami atas nama panitia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak kami sebut satu persatu atas kerjasama dan bantuannya sehingga terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan bermanfaat, walaupun kita laksanakan secara daring. Demikian laporan yang kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wabilahi Taufiq Balidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pengukuhan sebagai mahasiswa baru stesia Surabaya tahun akademik 2021-2022. Kepada yang terhormat Ketua Stesia, Ibu Dr. Nurfajri Asyik SE-MSI AKC-E dengan didampingi oleh Wakil Ketua Tiga, Ibu Dr. Trionowati MSI, serta perwakilan mahasiswa baru dari D3 Angkutansi Masrurotun Nisa dan D3 Manajemen Pajak Alfian Dwi Prakoso dipersilahkan untuk maju ke depan. Penyematan almamater dan pemakaian moods kepada mahasiswa baru yang disimboliskan oleh Ketua Stesia, kami silakan. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih. 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 ストosis nonton! Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Ketua Perpendiknas Selaku Badan Hukum Pengelola Stesia Surabaya Beserta Pengurus Yang saya hormati Para Wakil Ketua 1, 2, dan 3 Stesia Surabaya Yang saya hormati Ketua Program Studi Diploma 3 Akuntansi Dan Diploma 3 Manajemen Pajak Ketua Program Studi S1 Akuntansi dan S1 Manajemen Yang saya hormati Ketua Program Studi S2 Manajemen dan S2 Akuntansi Yang saya hormati Ketua Program Studi S3 Ilmu Manajemen Yang saya hormati Ketua Program Studi PPAK Yang saya hormati Kepala Pusat Penjaminan Mutu Dan tentunya yang saya hormati Wakil Ketua 3 ini didampingi oleh Kabak Kemahasiswaan Yang saat ini terus mengakomodir Dan terus berkoordinasi dalam rangka kesuksesan acara PKKMB Beserta tim Kemudian tentunya segenapan itia PKKMB Kemudian yang sangat kami banggakan Para fungsionaris unit-unit kegiatan mahasiswa Yang berkumpul di ruang sebelah gitu ya Ini kakak kelas dari para mahasiswa baru yang sangat concern gitu ya Dalam kegiatan positif yang dilakukan oleh Stesia Surabaya Kemudian tentunya para mahasiswa baru yang sangat kami cintai Puji syukur kehadirat Allah SWT Pada hari ini Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua Sehingga kita semua dapat menghadiri acara ini Baik yang hadir secara offline di kampus Maupun yang hadir secara online melalui link zoom Semoga kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur yang baroka Diawali dengan pengukuhan secara simbolis oleh Ketua Stesia Kepada empat orang mahasiswa Perwakilan dari Diploma 3 Akuntansi dan Diploma 3 Manajemen Pajak Serta dari program studi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi Maka kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bagi mahasiswa baru Angkatan Tahun Akademik 2021-2022 Alhamdulillah mahasiswa baru telah menjadi bagian dari keluarga besar Stesia Surabaya Hingga hari ini pandemi COVID-19 masih berlangsung Meskipun langkah-langkah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Al atau PPKM telah berhasil mengurangi tingkat penularan Namun kita harus terus waspada menjalankan protokol kesehatan secara disiplin Demi menekan penyebaran COVID-19 Atas pertimbangan tersebut Stesia Surabaya memutuskan pelaksanaan Dari pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Atau PKKMB kita laksanakan secara daring Ini tidak lain dalam rangka untuk mengedepankan prinsip keselamatan dan perlindungan Bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan khususnya bagi adik-adik mahasiswa baru Saya akan membacakan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0387-E-TM.02.00 tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 Tentang PKKMB Yang tidak lain bertujuan untuk memperkenalkan Dan mempersiapkan mahasiswa baru dalam proses transisi Menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri Serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan baru Dan memberikan bekal untuk keberhasilan menempuh pendidikan di perguruan tinggi Pelaksanaan PKKMB ini diharapkan menjadi wahana penanaman 5 program gerakan nasional revolusi yang telah ditentukan oleh kementerian Yang pertama adalah Indonesia Melayani Indonesia Bersih Indonesia Tertib Indonesia Mandiri Dan Indonesia Bersatu Melalui PKKMB ini mahasiswa kelak diharapkan menjadi alumni perguruan tinggi Yang memiliki Satu, kedalaman ilmu Dua, keluhuran ahlak Tiga, cinta tanah air Dan empat, berdaya saing global Pesan selanjutnya dari Dirjen Dikti yang harus kami sampaikan Dalam implementasi PKKMB ini adalah Stesia harus terus memperkuat dengan peraturan internal perguruan tinggi Agar terhindar dari pelanggaran tata tertib, norma, etika, dan hukum Serta memperhatikan protokol kesehatan penyebaran COVID-19 Terkait dengan pesan tersebut Maka materi yang akan disampaikan tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Dan selaras dengan yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan Yang pertama adalah tentang kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara Yang kedua Tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia Yang bahasan utamanya mengenai pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Atau yang kita kenal dengan MBKM Serta program kreativitas dan inovasi mahasiswa Materi yang selanjutnya menekankan pada proses pembelajaran dan peraturan akademik di Stesia Yang mengakomodir bagaimana penerapan program MBKM di era revolusi industri 4.0 Dan kehidupan kampus pada masa pandemi Dengan menerapkan pembelajaran daring dan blended learning Didukung dengan sistem informasi, learning, dan sinfos Serta learning management system Stesia Surabaya Yang berikutnya adalah memberikan materi tentang motivasi belajar dan jiwa kewirausahaan Terkait dengan prospek dan peluang kerja Setelah mahasiswa lulus dari perguruan tinggi Yang perlu ditekankan lagi adalah Pengenalan tentang budaya dan etika keilmuan di perguruan tinggi Yaitu pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, plagiarisme, perundungan atau bullying, pencegahan tindakan asosila, dan kekerasan seksual di kampus Yang berikutnya tentu saja yang harus kami tekankan adalah Bagaimana memperkaya kegiatan kemahasiswaan untuk meraih prestasi akademik maupun non-akademik Dan yang terakhir, yang tentunya selaras dengan keinginan dari kementerian adalah Para mahasiswa baru harus menyadari bagaimana dapat hidup dalam new normal saat ini dalam kehidupan kampus Sehingga akan ada materi khusus tentang kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat Para mahasiswa baru yang kami cintai Kami menyadari bahwa saudara sebagai mahasiswa baru yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikannya lebih tinggi Akan merasakan berbagai perbedaan yang cukup signifikan Bila dibandingkan dengan pembelajaran yang Anda tempuh di sekolah menengah atas Baik itu bidang akademik maupun dari sosial dan budaya Masa ini dapat dijadikan sebagai titik tolak inisiasi pembinaan idealisme Menanamkan dan membina sikap cinta tanah air Serta kepedulian terhadap lingkungan dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter jujur Cerdas, peduli, bertanggung jawab, dan tangguh Saya harapkan PPKMB ini dijadikan sebagai momen yang tepat Untuk menanamkan pendidikan karakter kepada mahasiswa baru Dan proses percepatan adaptasi Serta mengenal lingkungan di mana Anda belajar Maka dalam rangka untuk Anda bisa mengenal Tentang lingkungan kampus stesia Maka akan kami sampaikan tentang profil stesia Bisa ditayangkan Mas? Baik secara garis besar akan saya sampaikan tentang profil stesia Bagi adik-adik mahasiswa baru Kalau enggak kenal kan enggak sayang gitu ya Secara garis besar perlu kami sampaikan bahwa Sejarah stesia Stesia ini didirikan pada tanggal 20 April tahun 1972 Yang nama pertama kali mendapatkan izin dari kementerian adalah APK Akademi Pajak dan Keuangan Kemudian berubah nama pada tahun 1978 Menjadi setipak sekolah tinggi pajak dan keuangan Kemudian pada tahun 1980 Berubah nama menjadi setiki sekolah tinggi keuangan Indonesia Kemudian karena bidang keuangan itu merupakan rumpun dari ilmu ekonomi Maka pada tahun 1986 berubah nama menjadi sekolah tinggi ilmu ekonomi Indonesia stesia Surabaya Sehingga karena stesia tadi didirikan pertama kali tanggal 20 April tahun 1972 Maka setiap tanggal 20 April stesia merayakan dies natalis Dan alhamdulillah pada tahun 2021 merayakan dies natalis ke-49 Tentunya dalam berbagai macam kesempatan kami harus menyampaikan Tentang visi institusi kita stesia Surabaya Stesia memiliki visi menjadi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tinggi secara kreatif dan inovatif Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertaraf nasional dan internasional Yang berkualitas dan bermartabat Kami punya mimpi di satu abad Indonesia Merdeka Sesuai dengan arahan dan keinginan dari Presiden Jokowi Satu abad Indonesia Merdeka yaitu tahun 2045 Maka stesia bisa mencapai sebuah capaian untuk bisa meraih kompetitif di tingkat Asia Pasifik Tentunya 2045 kami harus breakdown dalam berbagai macam tahapan atau milestone Kemudian dilakukan dalam setiap lima tahun penyelenggaraan dan pencapaian Saat ini stesia Surabaya berada pada sebuah tahapan yang pertama Kami berkomitmen untuk terus meraih kompetisi atau kesuksesan di tingkat nasional Sambil terus untuk meraih kesuksesan di tingkat internasional Berbagai macam prestasi yang telah diraih stesia Kami tidak bisa menyampaikan semuanya Yang bisa kami sampaikan adalah pada tahun 2020 Stesia Surabaya dari sekitar 4.500 perguruan tinggi di Indonesia Alhamdulillah Stesia Surabaya menempati urutan ke 78 Tentunya ini merupakan prestasi kita semua Bagaimana pemerintah memberikan apresiasi pada perguruan tinggi Yang terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi Kemudian yang prestasi yang berikutnya adalah Adik-adik mahasiswa baru tentunya harus mengenal bahwa stesia itu memiliki 8 program studi Tadi sudah disampaikan diploma 3 ada 2 akuntansi dan manajemen pajak S1 juga ada 2 akuntansi dan manajemen S2 ada 2 akuntansi dan manajemen Kemudian S3 ada ilmu manajemen Kemudian ditambah dengan pendidikan profesi akuntan Adik-adik yang hari ini hadir sebagai mahasiswa baru diploma 3 dan S1 Alhamdulillah semuanya terakreditasi A Kemudian prestasi yang berikutnya adalah Dalam tataran atau tingkat LLDT LLDT itu Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur Alhamdulillah Stesia Surabaya Meraih peringkat 1 di kelompok sekolah tinggi Menurut penilaian dari anugerah kampus unggul oleh LLDT Wilayah 7 Stesia terus melaksanakan atau berkomitmen untuk mengikuti berbagai macam kompetisi Di Jawa Timur sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 Selalu melalami kenaikan prestasi yang diraih Dalam dilah pada tahun 2020 kemarin meraih peringkat 1 Dari jumlah perguruan tinggi di Jawa Timur sebanyak 330 Kemudian ada yang merger sekarang menjadi 326 Dalam dilah di sekolah tinggi sebanyak 143 Alhamdulillah Stesia menempati peringkat 1 Sedangkan untuk seluruh perguruan tinggi yang saat ini Realnya 326 Stesia menempati urutan ke-11 Siapa saja yang berkontribusi dibalik kesuksesan yang diraih Stesia Tentunya ini merupakan sebuah tim yang solid Baik dari Perpendiknas sebagai badan hukum penyelenggara Stesia Yang terus harmonis berkoordinasi dan melaksanakan pengembangan-pengembangan Yang dilakukan oleh Stesia Tentunya Stesia Surabaya ada pendirinya Siapa pendiri Stesia? Pendiri Stesia adalah Bapak Profesor Sucipto Umar PhDCPA Mohon maaf adik-adik beliau tidak bisa hadir pada hari ini Karena dari kesehatan beliau tidak bisa hadir Tapi insya Allah moga-moga Allah memberikan kesembuhan Dan bisa bergabung Stesia dan bisa bertemu nanti secara offline dengan adik-adik di kampus Selanjutnya adalah di level badan hukum pengelola Stesia Surabaya Yaitu Perpendiknas Ada ketua dan pengurus yang terus bahu-membahu Terus meningkatkan mutu pendidikan sekolah tinggi Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional atau Perpendiknas Yaitu Bapak Agus Subagio Beliau yang menjadi motor di Perpendiknas bagaimana terus Kampus Stesia Adik-adik kalau memiliki keluarga Kemudian mengetahui Stesia jaman tahun 1972 Sampai dengan sekarang luar biasa perkembangan dan perubahannya Jauh lebih baik Beliau kemudian dari Perpendiknas dibantu oleh beberapa pengurus Yang hadir pada hari ini dari penanggung jawab bidang pengembangan organisasi atau kelembagaan Yaitu Bapak Dr. Kusaini MM Ini Bapak Dr. Kusaini Kemudian Ada juga dari pengurus Perpendiknas Sebagai kabit keuangan atau bendahara dari Perpendiknas Yang merupakan Menteri Keuangan gitu ya Dalam sebuah negara Ini kelancaran keuangan ini di tangan beliau Ibu Dr. Anda Endang Dwi Retnani SE EMC AKC E Tungguan Bu Endang atas rawuhnya Ini dari Perpendiknas Kemudian dari level Stesia Nanti adik-adik pada saat materi tentang sistem pendidikan tinggi Akan diberikan materi tentang sistem pendidikan tinggi Kalau tingkat sekolah tinggi Maka ada tiga wakil ketua Yang pertama adalah wakil ketua satu bidang akademik Bapak Dr. Ihsan Budi Reharjo SEMSI AKC Ini Pak Ihsan Jadi adik-adik nanti Terkait dengan akademik Yang bertanggung jawab untuk penanggung jawab di masing-masing prodi Ini adalah di level wakil ketua satu bidang akademik Kemudian di wakil ketua dua Bidang keuangan yang tadi selalu berkoordinasi dengan kabit keuangan Perpendiknas Yaitu wakil ketua dua bidang keuangan dan rumah tangga Ibu Dr. Titi Mildawati S-E-M-S-I-A-K-C-E Ini Ibu Titi Ini Ibu Titi Nanti adik-adik kalau ada terkait dengan masalah keuangan gitu ya Tidak Bu Titi ini tidak galak gitu ya Bisa diajak untuk berkoordinasi dan berkonsultasi terkait dengan keuangan gitu ya Terima kasih kepada Bu Titi Dan yang berikutnya adalah wakil ketua tiga bidang kemahasiswaan dan kerjasama Ini ibunya mahasiswa ini yang punya Gawi Beserta kabar kemahasiswaan Ibu Dr. Triyono Wati MSI Terima kasih Bu Tri yang terus berkoordinasi kelancaran hari ini Kegiatan PPKMB hari ini Nah ini di level pimpinan Stesia Kemudian Stesia memiliki delapan program studi Tadi sudah saya sampaikan Yang pertama adalah diploma tiga Diploma tiga dari ujung berarti diploma tiga manajemen pajak Ini ada kaprodinya adalah Ibu Dr. Dewi Urip MM Ini Ibu Dewi Urip Jadi adik-adik ini ibunya dari mahasiswa baru di Prodi Manajemen Pajak Terima kasih Ibu Dewi Terus rangkul adik-adik mahasiswa dengan baik Kemudian ketua program studi diploma tiga akuntansi Ibu Dr. Anda Dini Widjawati MSI AKC E Ini Ibu Dini adik-adik yang dari diploma tiga akuntansi Bisa mengetahui ibunya di tiga akuntansi Kemudian yang selanjutnya dari S1 Ketua program studi S1 Akuntansi Ibu Dr. Wahidawati SEMSI AKC E Ini Ibu Wahidawati Ini banyak juga mahasiswa dari S1 Akuntansi ini Dengan S1 Manajemen Terima kasih Ibu Wahidawati Yang berikutnya adalah ketua program studi S1 Manajemen Bapak Dr. Suwito MSI Nah ini Pak Wito Yang ganteng di kanan sendiri ini Setelah S1 kita punya program studi S2 Yang gagah gitu ya paling ujung ini Dari ketua program studi S2 Manajemen Bapak Dr. Jawato MM Tunggu Pak Jawato Bersahabat sekali ini Pak Jawato menyebabkan adik-adik mahasiswa Baik selanjutnya adalah ketua program studi S2 Akuntansi Ibu cantik ini Ibu Dr. Lilis Ardini SEMSI AKC E Love gitu ya Baik yang berikutnya adalah ketua program studi S3 Ilmu Manajemen Profesor Dr. Budianto MS Kebapaan kalau seperti ini Yang berikutnya adalah ketua program studi PPAK Pendidikan Profesi Akuntan Bapak Dr. Maswar Patuh MM AKC E Ini adik-adik nanti kalau sudah selesai di S1 Bisa mengambil program profesi Kita sudah memiliki distisia Dan Pak Patuh ini adalah Kaprodinya Dan yang berikutnya adalah Stesia terus harus meningkatkan mutu pendidikan Dan penanggung jawab Di bidang sistem penjaminan mutu internal Ada kepala pusat penjaminan mutu Yaitu Ibu Dr. Vidiana SEMSA AKC E Belum Insya Allah akan AKC E gitu ya Kalau yang di sebelah ujung sana Yang tidak kelihatan tentunya Ada tim penanggung jawab yang tidak bisa saya sebutkan semuanya Ada kabak kemahasiswaan Kabak kerjasama gitu ya Kemudian KASI CCETS Career Center Entrepreneur and Tracer Study Kemudian tim LPDE yang bertanggung jawab dalam kelancaran sistem informasi Kemudian di ujung sana ada adik-adik mahasiswa Kakak kelas Anda yang sangat aktif di segala kegiatan unit kegiatan kemahasiswaan Ini perkenalan profil dari Stesia Surabaya Dan yang terakhir di sambutan saya adalah Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia PKKMB Baik dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa senior Atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam kepanitian ini Mari kita sambut mahasiswa baru ini dengan tangan terbuka Penuh kekeluargaan dan penuh pembinaan Mari kita bantu mahasiswa baru agar mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar Secara cepat agar proses pembelajaran berlangsung dalam suasana atmosfer akademik yang baik Semoga pelaksanaan PKKMB ini mampu mendukung penyelenggaran proses belajar mengajar Berbasis kompetensi yang pada akhirnya dapat diperoleh pemahaman tentang Learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be Dari program studi yang akan ditempuh secara benar dan setinggi mungkin Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberi kekuatan dan kelancaran dalam pelaksanaan PKKMB ini Dan semoga di setiap langkah yang kita lakukan untuk menjalankan amanah ini Dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT Dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB, mahasiswa baru Stesia Surabaya tahun akademik 2021-2022 Secara resmi saya nyatakan dibuka Wabila itauwi wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Dr. Nurfajri Asyik, SEMSI AKCA, atas sambutan yang telah diberikan Acara selanjutnya, pemutaran video sambutan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera baik kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia yang saya banggakan Pertama saya ingin mengucapkan selamat datang di kehidupan baru sebagai mahasiswa Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan teman-teman Semua bahwa menjadi mahasiswa tidak sama dengan kenaikan jenjang sekolah Menjadi mahasiswa berarti kalian memiliki kemerdekaan yang lebih luas Untuk menentukan arah masa depan Oleh karena itu kami di Kemenik Butristek memberikan hak kepada semua mahasiswa di seluruh Indonesia Untuk belajar di luar prodinya atau di luar kampusnya selama tiga semester Mahasiswa Indonesia bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mengikuti program-program Kampus Merdeka Antara lain magang di perusahaan atau organisasi sosial dunia Melakukan studi independen, membangun desa, melakukan riset, mengerjakan projek kemanusiaan Merancang dan merintis wira usaha Melakukan pertukaran mahasiswa di dalam dan di luar negeri Atau mengajar di SD atau SMP melalui program Kampus Mengajar Semua program ini kami rancang untuk memberi ruang kepada mahasiswa Dengan keragaman minat dan ketertarikannya Untuk mendapatkan pengalaman yang tidak tertulis dalam buku teks Atau bisa diajarkan dalam kelas Pengalaman itu akan menjadi kendaraan kalian meraih mimpi di masa depan Kami telah berkomitmen untuk tidak hanya memberikan kemerdekaan bagi mahasiswa Tapi menjamin keselamatan perjalanan kalian Menggapai cita-cita kalian Keunggulan dari program Kampus Merdeka adalah mahasiswa tidak perlu mengorbankan masa studinya Kami mewajibkan perguruan tinggi untuk menerapkan transfer kredit Dengan hitungan 20 SKS untuk setiap program Kampus Merdeka Selain itu melalui kerjasama dengan Kemendik Putri Stek dan LPDP Mahasiswa bahkan akan mendapatkan uang saku selama mengikuti program Kampus Merdeka Tidak berhenti di situ kami juga menyediakan beragam program beasiswa gelar atau non-gelar Untuk mahasiswa aktif di seluruh Indonesia Salah satunya adalah beasiswa unggulan yang dapat diikuti oleh mahasiswa baru yang masih duduk di semester 1 Teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia Komitmen kami untuk memerdekakan pendidikan tinggi tidak akan membuahkan hasil Tanpa dukungan dan partisipasi teman-teman dalam program Kampus Merdeka Manfaatkan masa kuliah kalian untuk mengenal diri kalian Membangun jembatan untuk meraih ini Dan berkontribusi untuk memerdekaan Saya percaya kemerdekaan adalah napas pemuda Napas mahasiswa Para generasi penerus bangsa Oleh karena itu Mari terus bergerak serentak Bersama mewujudkan Merdeka Belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Shanti 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 Om Selanjutnya Selanjutnya yakni Penyampaian materi tentang sistem pendidikan tinggi Indonesia dan perguruan tinggi di era New Normal Yang akan disampaikan oleh Ketua Stasia Surabaya Kepada Ibu Dr. Nurfajri Asyik SEMSI AKCA Kami silahkan Baik adik-adik kita mulai ya Untuk materi yang pertama Tentang sistem pendidikan tinggi Indonesia Dan perguruan tinggi di era New Normal Demikian yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Amit utuh Wabillahi Taufiq Wadayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Yang pertama Marilah kita panjatkan puja dan beri syukur Kira-kira Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya Sejahtera di mahasiswa khususnya Mendapatkan karunnya sehat Semangat untuk mengikuti Kegiatan PKKMB Pada hari ini Sampai dengan akhir nanti Dan dilanjutkan besok Yang saya hormati Ketua Parpendiknas Bapak Agus Bagio Yang masih Mendampingi kita semua Kemudian Ibu Ketua Ibu Nur Fajri Ibu Dr. Nur Fajri Wakil Ketua 2 Ibu Dr. Titik Muldawati Wakil Ketua 3 Terutama yang punya gawi ini Dr. Titik Muldawati Semoga kita semua Senantiasa mendapatkan Bimbangan dari Allah SWT Pada Pagi hari ini Saya akan menyampaikan materi Tentang proses pembelajaran Dan Perdoman akademik Atau kebijakan akademik Yang nantinya harus kita perhatikan Dalam Kegiatan belajar mengajar Selama Menjadi mahasiswa Di Selesa Surabaya Sistem pendidikan tinggi Dengan proses pembelajaran Dan peraturan akademik itu Banyak yang bersinggungan Ya sehingga Pada level saya Itu lebih banyak Ke level teknis Adik-adik ya Baik Demikian yang dapat saya sampaikan Dan terima kasih Atas perhatian adik-adik Sukses untuk kalian semua Salam sehat Yang nanti kerjakan tugas PKKMB ini Dengan Dengan tepat waktu Dalam rangka Untuk latihan nanti Kalau menyelesaikan tugas Pada semester Berjalan Terima kasih atas perhatiannya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Dr. Ihsan Budi Riharjo SEMSI AKC-E Atas materi yang telah disampaikan Acara berikutnya Yakni Sosialisasi e-learning Stesia Surabaya Yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Ponco Bambang Mahargyono MM Kami silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semuanya Sesi ini Perkenalkan nama saya Ponco Bambang Biasa dipanggil Ponco Pak Ponco Akan Men-sosialisasikan Tentang Bagaimana Menggunakan E-learning Atau Elektronik E-learning Atau Pembelajaran Jarak Jauh Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Insinyur Ponco Bambang Mahargyono MM Atas materi yang telah disampaikan Materi selanjutnya Yakni motivasi belajar Dan jiwa kewirausahaan Yang disampaikan oleh Bapak Dr. Suwito MSI Kami silahkan Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat sejahtera bagi kita semua Sesi berikutnya Saya diminta untuk Menyampaikan materi ya Tentang Motivasi belajar Kemudian dikaitkan dengan Kewirausahaan Selama menjadi mahasiswa Itu manfaatkan betul Sehingga nanti Saudara Bisa mengoptimalkan ya Potensi yang ada pada diri saudara Sehingga nanti saudara bisa Lulus dengan baik Dengan berbekal pada Prestasi akademik Maupun non-akademik Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik mahasiswa baru Salam bela negara Saya Jubeh Leviantov Brigadir Jenderal TNI Direktur bela negara Direkturat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Ada tiga hal mendasar Untuk pentingnya bela negara Yang pertama Apa yang harus dibela? Kedaulatan negara Keutuhan wilayah Dan keselamatan bangsa Mengapa harus dibela? Saya ibaratkan Negara layaknya Sebagai makhluk hidup Makhluk hidup Tidak ada Ada berkembang dan mati Demikian juga dengan negara Sebelum merdeka Merdeka Lalu mengisi kemerdekaan Tentunya dalam mengisi kemerdekaan Banyak sekali Ancaman-ancaman yang Akan kita hadapi Siapa yang membela? Kita sebagai warga negara Memiliki kewajiban Untuk membela Negara kita Termasuk adik-adik Saya dan seluruh masyarakat Indonesia Adik-adik Kita harus bersyukur Karena Tuhan yang maha kuasa Kalau kita tinggal Di suatu negara Yang begitu luar biasa Negara Indonesia Yang terdiri dari 17.395 pulau 274,9 juta penduduk Serta memiliki Suku bangsa yang Begitu banyak 1.340 suku bangsa Terdiri dari 655 bahasa daerah Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Bela negara Adalah tekad Sikap Perilaku Serta tindakan Warga negara Baik secara perorangan Maupun kolektif Dalam menjaga Kedolatan negara Keutuhan wilayah Keselamatan bangsa Dan negara Yang dijiwai Oleh kecintaannya Kepada negara Kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 45 Dalam menjamin Kelangsungan hidup Bangsa dan negara Dari ancaman Bela negara Bukan wajib militer Tetapi bela negara Merupakan hak Dan kewajiban Setiap warga negara Adik-adik Mahasiswa baru Saya akan Sampaikan Anca Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kehidupan kita Terima kasih 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 Sadar berbangsa dan berdegara, bagaimana sikap dan perilaku kita memiliki keberadian dan jati diri bangsa, menjaga persatuan, kesatuan dalam keberanekaan agama kita, agama, bahasa, toleransi, hidup bergotong royong, taat hukum, itu adalah semua aspek-aspek kehidupan dalam sadar berbangsa dan berdegara. Yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kita paham benar, adik-adik harus juga tahu bahwa ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Yang keempat adalah rela berkorban bagi bangsa dan negara. Implementasinya adalah bagaimana kita sebagai warga negara rela berkorban, membantu sesama kita. Yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Kesiapan, kesambungan warga negara dalam dapat untuk berprestasi. Adik-adik sebagai mahasiswa baru, berprestasi lah adik-adik dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya di luar negeri. Ini salah satu contoh meme bela negara. Pahlawan dulu berjuang dengan bambu runcing. Pahlawan sekarang yang bisa menjaga jempol dan mulutnya tidak runcing untuk menyobarkan huak, itu adalah bela negara. Adik-adik sekalian, siapa yang tidak kenal ini? Tokoh Atta Halilintar. Dia punya slogan yang cukup unik dan bagus untuk dapat dipahami oleh kita semuanya. Bela negara itu bukan banyak gaya, tapi bela negara harus banyak karya. Harapan kita semua kepada adik-adik mahasiswa baru adalah yang pertama, bela negara tak harus angkat senjata. Cukup melakukan hal yang terbaik untuk Indonesia sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Yang kedua, sebagai agen perubahan dalam kesadaran bela negara di lingkungan kampus. Yang ketiga, sebagai role model dalam aksi nyata bela negara. Yang keempat, gunakan teknologi informasi secara cerdas dan untuk hal yang positif. Gunakan media sosial secara bijak, isi dengan konten-konten yang positif. Eksperimenkan kebanggaan Anda sebagai bangsa Indonesia. Yang kelima, tidak menyebarkan hoak, saring sebelum seri. Yang keenam, kreatif dan inovatif dalam membangun kompetensi diri, guna menyiapkan diri sebagai kader pemimpin Indonesia di masa depan. Yang ketujuh, Indonesia Mas 2045 adalah milik adik-adik sekalian. Adik-adik, untuk mengenal lebih jauh tentang bela negara, ikuti sosial media tentang bela negara. Ada di Instagram, ada di Youtube, ada di TikTok, ada di Facebook, dan web bela negara. Sekian dan terima kasih. Salam bela negara. Selanjutnya, yaitu pemutaran video mengenai etika bermedsos yang disampaikan oleh Tim Kominfo. Halo netizen asik Indonesia, berjumpa dengan saya yang juga lumayan asik di Indonesia. Saya punya kesempatan untuk membagikan apa yang dinamakan dengan etika. Etika. Ini bukan menyapa teman-teman yang bernama Tika. Tetapi etika itu adalah sesuatu yang sudah muncul dengan sendirinya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Misalnya kalau kita berkomunikasi dengan orang, kita perlu kesantunan. Nah etika itu berbicara soal kesantunan. Kita tidak mungkin masuk ke dalam rumah orang tanpa permisi dulu. Kita tahu kesantunan itu diperlukan supaya kita bisa menghargai orang lain, kemerdekaan, dan kebebasan orang lain. Makanya, dalam sosial media, di mana kita semua sekarang sudah bermain sosial media, perlu juga ada etika untuk menjaga keramahan, kedamaian yang ada di sosial media. Siapa yang setuju bilang setuju? Cakep. Oke, saya akan membagikan 5 etika paling tidak yang perlu kita miliki ketika kita bermain sosial media. Yang pertama, yang perlu kita ingat, pertama-tama sebelum kita membagikan sesuatu adalah kita harus memilih melakukan sebuah penelitian, membaca ulang, jangan sampai yang kita posting itu ada data pribadi kita. Apalagi kalau ada data pribadi orang lain. Nah itu lebih tidak boleh lagi ya. Kita harus berhati-hati dalam membagikan data pribadi kita. Kita tidak ingin itu disalahgunakan. Apalagi kita membagikan data pribadi orang lain. Misalnya, foto KTP anak kita. Walaupun dia keluarga kita, tetapi foto KTP tersebut mengandung banyak hal-hal yang sifatnya pribadi. Apalagi kita kasih foto KTP orang lain. Itu juga tidak boleh. Lebih tidak boleh lagi bukan? Jadi nomor satu itu, kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita posting, terutama apa yang terkandung di dalamnya. Jika itu ada data pribadi atau sesuatu yang seharusnya dirahasiakan, jangan diposting. Oke? Itu etika yang pertama. Etika yang kedua. Maaf, jaringnya kelebihani. Etika yang kedua, saya mau beri judul kripik. Wih, ini bukan ngomongin makanan ya. Ini ngomongin singkatan. Yaitu pengguna sosial media harus memiliki sikap kritis dan juga harus mau berpikir sebelum sharing kontennya. Kita hidup di mana di era banyak sekali berkembang berita-berita hoax, misinformasi, misinformasi. Kita tidak ingin turut menjadi penyebar bukan? Makanya kalau kita tidak ingin turut menjadi penyebar, kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima. Harus melihat sumbernya. Harus memperhatikan bahasanya. Apakah ini valid atau tidak? Kalau kita tidak yakin, mendingan stop di kita. Jadi kalau sudah tidak yakin, mendingan berhenti di kita. Saya mengerti betul bahwa kita punya kecenderungan untuk membagikan. Karena kita khawatir mungkin, karena kita concern, atau karena kita ingin menjadi orang yang pertama kali membagikan sebuah informasi. Nah, untuk itulah kita harus berhati-hati. Walaupun kita memiliki landasan atau motivasi yang benar, belum tentu kalau kita tidak berhati-hati, hasilnya juga akan benar. Ingat, kripik. Kritis dan pikir dulu. Etika yang ketiga adalah buat para pelaku sosial media yang suka sekali mengambil quotes atau sumber-sumber yang valid lainnya. Ini kalau tadi kan kita sebelumnya bicara soal sumber yang nggak valid. Kita ngecek dulu nih. Tapi sekarang bicara tentang karya yang valid sumbernya. Misalnya musik, quotes dari orang, atau teori, atau film, atau apapun yang sudah jelas. Nah, saya menyarankan kita harus mengakresiasi sumber tersebut. Yaitu dengan cara kita mention, kita tulis sumbernya dari mana, itu namanya kita menghargai ide atau karya orang lain. Kita pun ingin karya kita dihargai. Kalau kita ingin karya dan ide kita dihargai, kita pun juga harus belajar menghargai karya dan ide orang lain. Setuju? Etika yang keempat adalah ini sangat umum dan saya yakin semuanya setuju, yaitu kita harus memperhatikan gaya bahasa kita. Kalau kita bicara aja bisa suka salah, orang suka susah mengerti, apalagi kalau kita tulis bukan? Karena tidak ada intonasi di situ. Orang sudah sulit mengerti sebuah kalimat yang ditulis apa adanya, kadang-kadang bisa salah juga mengertinya. Apalagi kalau kalimat tersebut disertai dengan kejaran kebencian. Dimulai dengan, Heh kamu? Heh kamu? Maksudnya yang kasar-kasar seperti itu, tentu saja itu tidak membuat suasana berkomentar di kolom kita akan nyaman atau enak dibaca, bukan? Ada etikanya. Semua bahasa, walaupun kita berbeda pendapat, ada baiknya. Disampaikan dengan kesempatan. Yang kelima, ini saya menyarankan dan saya percaya ini bisa menjadi sebuah etika yang baik kalau kita membuat akun sosial media dengan sebuah kejelasan. Saya tidak berbicara soal data pribadi yang harus dibagikan, tetapi penting sekali untuk menjelaskan keberadaan kita paling tidak dengan gambar. Kenapa demikian? Karena sekarang banyak sekali akun-akun palsu, akun-akun animus, wah bahasanya sulit banget ya, yaitu yang tidak dikenal karena gambarnya bukan dirinya, tidak pernah posting sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, atau bahkan tidak pernah posting sama sekali, tetapi ikut komen di mana-mana menyebarkan kebencian. Nah itu harus kita waspadai, kita tidak pengen menjadi akun yang seperti itu. Kita jaga sama-sama etika di sosial media. Itu dia kelima tips saya untuk etika di sosial media. Mari kita sama-sama kembangkan etika ini, supaya kita semua bisa nyaman dan menikmati sosial media. Setuju? Setuju! Itulah dia 5 etika dalam bermain sosial media. Ingat ya, karena saya percaya kalau kita sama-sama mengembangkan etika seperti ini, kesantunan seperti ini, kita justru bisa membuat suasana bermain sosial media lebih nyaman lagi, lebih asik lagi, lebih seru lagi. Iya nggak sih? Dan membersihkannya dari segala kebencian. Nah, itu yang ingin kita wujudkan di Indonesia ini. Hey, jangan lupa ikuti juga siber kreasi kelas lainnya. Bukan cuma ini aja, banyak kelas lain yang seru dan juga bermanfaat. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan di sana. Oke? Jadi kita ketemu lagi di siber kreasi kelas berikutnya. Bye! Selanjutnya, yaitu pemutaran video materi mengenai bahaya terorisme yang disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Bapak Komjenpol, Dr. Boy Rafli Amar, MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu. Nama budaya, salam Pancasila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk dapat memberikan sharing kepada mahasiswa-mahasiswi baru yang akan melaksanakan kegiatan program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau kegiatan PPK MB secara online untuk tahun akademik 2021-2022. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai tema yang diberikan, yaitu tentang pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Sebagai mana kita ketahui bahwa Global Terrorism Index Respon PBB dan Indeks Potensi Radikalisasi ADDS kalian, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, untuk dapat memahami bahaya terorisme tersebut, pertama mari kita pahami terlebih dahulu posisi Indonesia berkaitan dengan ancaman terorisme yang menurut Global Index Terorisme mengeluarkan hasil survei yang menjelaskan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-37, naik peringkat dari tahun sebelumnya. Artinya ini semakin besar dia, rankingnya, menunjukkan bahwa dampak buruk terorisme ke negara kita tidak memberikan arti atau dampak yang mengkhawatirkan bagi masyarakat. Kategori medium tentunya dengan ranking tersebut dapat dimaknai dari posisi Indonesia pada tingkat dunia. Pada tingkat regional di Asia Tenggara, Indonesia masih lebih aman dibandingkan dengan Filipina, Thailand, dan Myanmar. Hal ini sejalan dengan survei yang dilaksanakan oleh BNPT juga yang bekerjasama dengan Alphara Research dan Nazaruddin Umar Foundation yang menyatakan bahwa tren potensi radikalisme di Indonesia menurun dari tahun 2017 sebesar 55,2 persen. Jadi masuk dalam kategori sedang dan tahun 2019 sebesar 38,4 persen. Kategorinya rendah dan menjadi 14 persen di tahun 2020 yang lalu. Jadi kategori sangat rendah. Dengan demikian disimpulkan bahwa saat ini tren potensi radikalisme cenderung mengalami penurunan. Namun secara global kita harus selalu waspada. Karena banyak penyebaran paham radikal terorisme yang dilakukan melalui online hal ini juga disuruhkan oleh perserikatan bangsa-bangsa dengan mengeluarkan resolusi nomor 2532 pada tanggal 1 Juli 2020 yang lalu dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional di masa pandemi. Yang isi seruannya adalah meminta agar dilakukan dengan segera gencatan senjata di daerah konflik di berbagai belahan dunia. Namun permintaan gencatan senjata tersebut tidak berlaku bagi operasi terhadap jaringan teroris internasional. Antara lain ISIS, Al-Qaeda, dan juga satu lagi adalah Taliban. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan terorisme internasional tetap dijalankan walaupun sedang menghadapi pandemi. Selain itu, United Nations Counter Terrorism Executive Directorate telah mengeluarkan policy paper mengenai ancaman terorisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan di masa pandemi dengan mengingatkan negara-negara anggota PBB terkait dengan ancaman risiko jangka pendek dan jangka panjang terorisme di masa pandemi. Dari policy paper tersebut, dua hal yang menjadi fokus utama penanggulangan terorisme yaitu satu fokus pada upaya penanggulangan terorisme terkait penyalahgunaan internet atau misuse of cyberspace oleh kelompok jaringan teroris. Dalam hal ini merupakan negatif naratif yang dikumandangkan, disebarluaskan oleh jaringan teroris. Jadi ini sebuah propaganda. Upaya negara untuk menangani kekecewaan di masyarakat yang dapat menjadi pemicu radikal terorisme dengan fokus utama pencegahan dan pendekatan lunak atau soft approach. Komposisi penduduk dan penetrasi pengguna internet di Indonesia. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan pada tahun 2021 ini Indonesia telah memasuki fase bonus demografi. Kita tahu bahwa fase bonus demografi ini bisa berlangsung sampai 2045 yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif di rentang usia 15 sampai 64 tahun yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Menurut sensus BPS tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh generasi Z lahir pada kurun waktu tahun 1997 sampai 2012 dan generasi milenial, generasi sebelumnya yaitu lahir pada tahun 1981 sampai dengan 1996. Jumlah generasi Z sendiri berdasarkan sensus hari ini berkisar di angka 74 juta jiwa setara dengan 28% dari total populasi sementara. Generasi milenial mencapai 69 juta atau sekitar 26% dari total populasi kedua generasi ini. Merupakan kelompok yang tumbuh dan berkembang pada saat era digital, jadi digital generation bisa disebut seperti itu, berkembang pesat sehingga saat sangat cepat beradaptasi dengan teknologi informasi. Semua kita sangat tergantung hari ini dengan sarana teknologi informasi yang kita miliki masing-masing. Oleh karena itu, kedua kelompok generasi ini menjadi penting dalam mengerakkan roda pembangunan nasional sekaligus tentu kepada kelompok generasi ini adalah generasi pemuda-pemudi yang akan menjadi penentu bagi masa depan Indonesia. Namun demikian, kita dihadapkan pada sebuah tantangan di era digital pada tahun 2021 di mana penetrasi pengguna internet yang hari ini jumlahnya 202 juta pengguna di Indonesia atau sebanyak 73% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 274 juta jiwa. Pada aspek produktivitas, tentunya perkembangan era digital ini sangat membantu dalam menyelesaikan hambatan jarak dan waktu dunia menjadi global village. Tetapi jika penggunaannya tidak dibekali dengan literasi yang baik, etika, pemahaman hukum yang baik, dan bijak dalam pemanfaatan informasi, tentu hal ini dapat menjadi ancaman yang dapat menimbulkan sebuah kondisi yang tidak baik. Bahkan mengarah kepada konflik di antara sesama anak bangsa sampai kepada terjadinya disintegrasi bangsa kita. Intoleransi, radikalisme, dan terorisme memahami terorisme dari hulu, kita perlu muaspadi tentunya berkaitan keberadaan dari kelompok intoleran yang memupuk tumbuh kembangnya radikalisme bagi para anggotanya hingga terlibat dengan kelompok teror. Dalam hal ini, kelompok intoleran membangun fase radikalisasi yang dijabarkan ke dalam beberapa fase hingga terlibat pada kegiatan kekerasan atau bahkan mengarah kepada terorisme. Jika mengacu pada hal tersebut, maka kelompok intoleran ini tidaklah secara langsung terafiliasi dengan kelompok teror. Namun, membentuk dan mempersiapkan individu yang membangun keterikatan dengan ideologi tertentu hingga kemudian dapat menembuhkan fase radikalisasi dan mengglorifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi katalisator bagi individu untuk bergabung dengan kelompok-kelompok jaringan teror. Melalui piramida model radikalisasi, Diego Murug menjabarkan kelompok-kelompok intoleran ini sebagai hulu yang akhirnya bermuara pada kelompok teror di hilir. Pada piramida tersebut, simpatisan memiliki jumlah yang lebih banyak daripada kelompok teror. Kelompok pendukung pada bagian tengah merupakan kelompok yang dapat dikatakan sebagai kelompok radikal dan kelompok ini pola pergerakan organisasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Di antaranya adalah cara lima penyampaian dan pembingkaian gagasan kepada masyarakat dalam kegiatan yang diselakkan sebagai sebuah framing mobilisasi sumber gerakan, mobilizing, dan pengambilan keputusan atau decision making. Di Indonesia sendiri, kelompok intoleran, radikal, dan teror dapat dibandingkan lebih detail. Sebagai berikut, kelompok intoleran, kelompok ini memiliki tiga komponen yaitu ketidakmampuan menahan diri untuk tidak menyukai individu atau pihak lain, sikap mencampuri dan atau menentang sikap atau keyakinan orang lain dan dengan sengaja mengganggu kelompok orang lain. Kelompok intoleran dapat dipahami sebagai kelompok yang menghimpun komponen intoleransi tersebut. Diogo Durgo menyebutkan bahwa pada tataran sympathizer mereka disetuju dengan penyebab yang menjadi landasan kelompok teror. Hanya saja mereka tidak menyetujui kekerasan yang dilakukan oleh para teroris. Jadi dia intoleran tapi kekerasan yang dilakukan oleh jaringan teror dia tidak menyukai hal tersebut. Kelompok radikal, kelompok ini ditandai dengan adanya tindakan kekerasan yang juga mendukung tindakan teror baik secara material, finansial, dan juga support terhadap kelompok teror. Kelompok radikal memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas teror. Pada kelompok ini individu sudah pada fase radikalisasi dan menunggu adanya katalis event atau fenomena katalisator yang memantik individu sehingga akhirnya memutuskan untuk berbagi atau menggabungkan diri dengan kelompok teror. Jadi proses radikalisasi itulah yang tentunya kita sama-sama harus mewaspadai terutama adalah para generasi muda. Oleh karena itu janganlah kita dengan mudah begitu percaya pemanfaatan atau informasi judia maya ini dengan menerima mentah-mentah begitu saja setiap informasi apalagi ini berkaitan dengan ideologi kekerasan terutama ideologi yang dikumandangkan disampaikan oleh kelompok jaringan terorisme melalui dunia maya karena memang dengan angka jumlah yang signifikan dari generasi milenial dan generasi Z sebagaimana yang saya uraikan tadi di atas itu tentu menandai bahwa potensi pendukung terhadap jaringan teror ini sangat tinggi terutama dari kalangan anak muda. Kelompok teror ditetapkan dengan mekanisme di negara kita ada satuan tugas yang disebut Satgas DTTOT daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagai individu dan korporasi yang secara langsung maupun tidak langsung diajukan oleh Polri jadi ada mekanisme terhadap individu maupun entitas yang memiliki atau telah dibuktikan atau belum dibuktikan diketahui adalah merupakan jaringan atau terafiliasi dengan kelompok teror nah oleh karena itu setiap proses penegakan hukum yang dilakukan di negara kita dimana negara kita hari ini memiliki undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai pembaruan dari undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang nomor 15 tahun 2003 yang merupakan penguatan dari peraturan sebelumnya yaitu PERPU nomor 1 tahun 2002 pasca terjadinya bom Bali pada tahun 2002 yang lalu setelah mereka diproses secara hukum ataupun diperoleh sebuah informasi intelijen bahwa entitas maupun individu tertentu dapat dimasukkan dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris ini adalah sebagai upaya pencegahan untuk dirilis kepada publik baik itu di tingkat domestik maupun global sehingga masyarakat menyadari ada pihak-pihak tertentu yang harus diwaspadai hari ini cukup banyak hasil dari proses penegakan hukum yang kemudian memasukkan entitas dan individu di dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris tersebut jadi ini adalah sebuah proses dalam rangka memberikan akses kepada publik sehingga tentunya publik menyadari dan dengan adanya informasi tersebut kita perlu harus terus sama-sama melakukan kolaborasi kerjasama agar upaya-upaya penanggulangan terorisme ini dapat berjalan secara simultan sinergi dengan kolaborasi sehingga dapat menghasilkan sebuah kekuatan yang sangat maksimal bagi negara di dalam mengantisipasi kejahatan terorisme ini kejahatan terorisme yang diawali dengan suatu sikap radikalisme dan intoleran sebagaimana yang saya uraikan di atas pada umumnya hari ini kita di Indonesia khususnya diwarnai dengan propaganda dari kelompok jaringan teroris global yang terus mencoba memperoleh dukungan dari berbagai kalangan utamanya dari generasi milenial dan generasi Z yang saya sampaikan karena propaganda seperti Al-Qaeda dan ISIS dimana mereka adalah pengusung ideologi terorisme yang berindikasikan menyetujui kekerasan anti kepada demokrasi anti kepada konstitusi negara bersifat menghalalkan segala cara dan kemudian juga bisa mereka menyatakan bahwa kelompok yang tidak sejalan dengan mereka adalah sebagai yang mereka istilahkan sebagai kaum kafir dan kemudian mereka perangi jadi ini adalah sebuah kondisi-kondisi karakteristik dari pengusung ideologi kekerasan dimana yang kalau kita lihat juga memanfaatkan teks-teks dalam agama kita harus waspada dengan kondisi seperti ini karena tentunya ini dapat menjadi sebuah informasi yang menyesatkan generasi muda Indonesia dalam hal mengantisipasi ini Badan Nasional Pendanggulangan Terorisme berupaya membangun sebuah kekuatan negara dengan tentunya mengedepankan tindakan yang bersifat soft approach dan hard approach yang bersifat soft approach tentunya kita harus membangun daya cegah dan daya tangkal masyarakat agar masyarakat kita memiliki kepedulian dalam melihat fenomena yang berkembang dalam masyarakat karena kita tahu bahwa mereka begitu masif menyebarluaskan paham-paham ideologi kekerasan ke dalam masyarakat maka tentu masyarakat harus dapat diberikan informasi yang cukup dalam hal inilah sebagai upaya pencegahan kita terus dengan melakukan langkah-langkah kesiap-siagaan nasional antara lain dengan memberikan sebuah pemahaman dan kemudian diskusi diantara warga masyarakat sehingga warga masyarakat dapat menyadari bahwa mana hal-hal yang membahayakan dirinya mana hal-hal yang harus diwaspadai dan kemudian harus dihindari karena kita tahu bahwa ketika masyarakat telah bergabung anak-anak muda bergabung maka sulit bagi mereka untuk bisa keluar dari kelompok itu ini adalah sebuah fakta pengalaman yang selama ini kita lihat dalam masyarakat yang berikutnya tentu adalah sinergi diantara seluruh kementerian lembaga kita harus terus berupaya bersama-sama karena kejahatan terorisme ini bisa masuk ke segenap elemen masyarakat kita baik itu yang mereka berada dalam aparatur pemerintahan maupun dalam masyarakat kelompok-kelompok entitas civil society makanya kita harus berupaya semua kementerian lembaga dan juga civil society kita bersatu padu agar upaya-upaya pencegahan bisa berjalan maksimal ini sudah terus kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan yang tentunya dapat menjadi sebuah diskursus bagi semua elemen bangsa untuk menyadari tentang bahaya terorisme itu sendiri dalam hal mengantisipasi bahaya terorisme ini dua hal yang terus harus kita perkuat di dalam negara kita dan tentunya juga ini melibatkan seluruh kalangan generasi muda yang pertama kita tentu harus terus memaspadai karena ideologi terorisme pasti bertentangan dengan paradigma nasional kita kita tahu paradigma nasional kita adalah sebagaimana yang tertuang dalam empat konsensus nasional ketika awal bernegara yang pertama adalah konstitusi negara kita undang-undang dasar 1945 yang kedua Pancasila yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika dan keempat itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia ideologi yang ditawarkan oleh jaringan terorisme pasti bertentangan dengan paradigma nasional kita bertentangan dengan konsensus nasional oleh karena itu kita harus patikan bahwa apapun yang mereka tawarkan jika bertentangan dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi berkaitan empat konsensus nasional berarti itu adalah sesuatu kondisi yang tidak baik merupakan ancaman bagi negara kita merupakan nilai-nilai yang tidak layak untuk kita ikuti karena pastinya mereka memiliki agenda-agenda tersendiri dan bahkan agenda-agenda itu adalah agenda kekerasan yaitu perbuatan teror kemudian dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan kita berharap bahwa semua generasi muda termasuk generasi Z generasi milenial adalah generasi yang juga memahami tentang bangsanya sendiri kalau kita tidak menyadari tentang bangsa kita maka ini adalah sesuatu yang membahayakan maka bukan tidak mungkin kita menjadi generasi yang disorientasi ketika kita disorientasi dan kemudian kita berpaling dengan isu-isu atau ideologi yang ditawarkan pihak lain yang bersifat transnasional ini maka ini adalah sebuah kondisi yang bisa mengancam masa depan bangsa kita oleh karena itu kepada seluruh generasi muda mahasiswa mahasiswi termasuk di dalamnya kita harus waspada dengan kondisi-kondisi penyampaian ideologi-ideologi yang tidak sejalan dengan paradigma nasional kita kemudian dikarenakan jaringan teror ini sering sekali acapkali istilahnya menggunakan teks agama dalam propagandanya maka kita harus senantiasa melakukan penguatan memoderasi beragama nah mutasi beragama ini tentu kita sebagai negara yang berdasarkan Pancasila kita sangat mengedepankan sikap toleransi sikap saling hormat menghormati diantara pemeluk agama lainnya tidak mempertentangkan perbedaan agama diantara warga negara bisa hidup berdampikan secara damai satu sama lainnya dan menghormati segala bentuk keyakinan dan keimanan yang dianud oleh warga negara walaupun itu berbeda ini adalah sesuatu yang tentunya dijamin oleh konstitusi negara kita dan tentunya semangat bertoleransi dalam kehidupan beragama inilah merupakan sebuah kewajiban bagi generasi muda di seluruh Indonesia untuk terus melestarikan semangat sebagaimana yang telah dituangkan oleh para leluhur kita baik itu di dalam konstitusi negara kita maupun dalam nilai-nilai leluhur ideologi negara kita Pancasila Badan Nasional Penanggulan Terorisme terus ke depan akan tetap mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama terus mewujudkan tujuan nasional kita yang pertama tentu kita tahu bahwa tertuang di dalam muka dimah undang-undang dasar negara kita melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa memajukan kesejahteraan umum dan kita bertekad terus serta mewujudkan perdamaian dunia ini adalah amanah konstitusi yang tentunya menjadi hal yang dapat kita pahami bersama dan kita implementasikan di masa kini dan yang akan datang itulah tentunya sebagai modal dasar kita sebagai bangsa Indonesia yang tentunya apabila kita yakini nilai-nilai luhur tersebut akan menjadi modal besar bagi kita bangsa Indonesia untuk terus bergerak maju menjadi bangsa yang hebat bangsa yang maju bangsa yang tentunya memiliki karakteristik nilai budaya luhur bangsa kita dimana kita memiliki semangat untuk hidup berdampingan secara damai bergotong royong tentunya untuk mewujudkan Indonesia yang harmoni ini adalah merupakan sebuah tanggung jawab bersama terutama tentu kepada seluruh kalangan generasi muda hendaklah terus kita waspada dengan segala bentuk nilai-nilai yang tidak sejalan dengan nilai-nilai guru bangsa kita dan kemudian tetaplah terus bertekad untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hebat mahasiswa mahasiswi berperan sangat besar di dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih hebat tentunya Indonesia juga berada di tangan mahasiswa-mahasiswi semuanya di masa yang akan datang oleh karena itu kami berkeyakinan bahwa dengan semangat mencintai nilai-nilai luhur bangsa kita kemudian mengimplementasikan apa yang telah disampaikan tadi mengenai empat konsensus nasional yang merupakan paradigma nasional kita maka kita akan bisa menjadi bangsa yang hebat selamat dari berbagai ancaman bahaya yang tentunya setiap saat bisa menghampiri bangsa kita terima kasih selamat belajar sukses untuk anda semuanya dan jangan kecewakan orang tua anda jangan kecewakan tentunya seluruh kerabat sahabat anda yang menanti anda untuk menjadi orang yang hebat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santis santis santiam berikutnya yaitu materi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan layanan kesehatan mahasiswa oleh kepala poliklinik Pratama Stesia Surabaya dokter assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua perkenalkan saya dokter Luz Kusumawardhani sebagai kepala klinik Pratama Stesia Surabaya pada pagi hari ini saya akan memberikan materi mengenai narkoba waspada terhadap narkoba baik saya akan melanjutkan materi utama saya yaitu waspada narkoba di tengah wabah corona atas perhatiannya saya tutup materi saya pada siang ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada dokter Luz Kusumawardhani atas materi yang telah disampaikan materi selanjutnya yang tak kalah menarik yaitu penjelasan tentang program kegiatan kemahasiswaan Stesia Surabaya oleh Ibu Dr. Trionawati MSI Ibu Dewi Mariam SEMM Bapak Sulis Tio Budi Utomo BBA ME ICPSD Eko Nugroho SEMPSDM kami silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera dan salam sehat untuk kalian semuanya mahasiswa baru Stesia tahun akademik 2021-2022 saat ini adalah materi tentang program kegiatan kemahasiswaan Stesia Surabaya karena akademik dari 2021-2022 Surabaya akhir berkata Wabillahi Taufik Mariddayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada para narasumber atas penyampaian materi yang sangat menarik selanjutnya yakni materi tentang kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Titik Meldawati SEMSI Akasie kami silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat menjaga lingkungan hidup tetap lestari merupakan hal yang penting bagi manusia ya itu saja jaga kesehatan selalu karena kesehatan itu muahal sangat mahal dan sukses selalu saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Dr. Titik Meldawati SEMSI Akasie atas materi yang telah disampaikan sebagai rasa syukur atas kelancaran acara BKKMB Stesia Surabaya tahun Akademik 2021-2022 selama dua hari ini marilah kita memanjatkan doa bersama dengan dipimpin oleh Bapak Dr. Andres Ahmad Juraidi MSI kami silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan para peserta masih semangat karena acara doa di siang hari yang saya hormati Ketua Perpendiknas Bapak Dr. Andres Ekonomi Agus Subagio yang saya hormati Ketua Titik Surabaya Ibu Dr. Nurpajda Asik SE MSI AKSI beserta Wakil Ketua 1 Bapak Dr. Ihsan Budir Harjo SE MSI AKSI Wakil Ketua 2 Ibu Dr. Titi Mindawati SE MSI AKSI kemudian yang saya hormati Ibu Ketua Wakil Ketua 3 Ibu Dr. Trinawati MSI para narasumber para panitia para mahasiswa yang saya hormati sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT Marilah kita sama-sama mematikan doa kepada Allah SWT Mudah-mudahan acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 yang diselenggarakan mulai kemarin sampai dengan selesai berjalan dengan lancar berguna dan bermanfaat bagi pengembangan sepitas akademika Stisia Surabaya berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa baru baiklah doa kita mulai secara bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillahi Rabbina Alamin Hamdashyakirin Hamdanna'imin Hamdaiwapi ni'mahu wa yukapi majidah ya Rabbana lakal hamduh kama yang bagil wujgalimu azim sultanik Allahumma ya Allah ya Tuhan kami puja dan puji syukur kami panjatkan karyatmu ya Allah atas segala rahmat dan karuniamu yang telah engkau limpahkan kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Stesia Surabaya tahun Akademik 2021 2022 ya Allah ya Rahman ya Rahim Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang bangsa kami sedang menghadapi tantangan global dan dilanda pandemi COVID-19 jadikanlah kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa Stesia Surabaya tahun 2021 2022 ini merupakan salah satu upaya membangun kualitas manusia yang berahlak mulia cerdas cerdas intelektual dan santun perilakunya ya Allah ya Alim bimbing dan bantulah seluruh pimpinan para dosen para karyawan serta para mahasiswa anugrahkan kepada kami kekuatan ketabahan ketika menghadapi hambatan dan cobaan bentangkanlah jalan kemudahan dalam menghadapi kehidupan ini ya Allah perkenankanlah doa dan permohonan kami ini terima kasih doa selesai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada rekan-rekan mahasiswa baru dimohon untuk mempersiapkan diri karena kami akan mengambil dokumentasi secara virtual iya teman-teman seperti kata pepatah kalau tak kenal maka tak sayang maka izinkanlah saya memperkenalkan diri saya Nia Umnir Faizah sebagai MC dan ada PJ dari grup 1 yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Faris Al-Fiansa dari PJ1 terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan memperkenalkan saya sebagai PJ grup 2 penang jawab grup 2 perkenalkan nama saya Gong Sia Budi dan sekian dari saya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Rino Rizky Arjansyah disini saya selaku PJ dari grup 3 terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Satya Arjansyah dari PJ4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang nama saya Agata PJ kelompok 5 terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu semuanya perkenalkan nama saya Renata disini saya sebagai penanggung jawab kelompok 6 terima kasih ya teman-teman itu tadi adalah perkenalan para PJ dan saya MC dan sebagai penutup yang saya hormati demikian acara PKKMB Stesia tahun akademik 2021-2022 sebagai pengingat kepada seluruh peserta PKKMB Stesia 2021-2022 untuk mengunggah tugas yang telah diberikan oleh narasumber paling lambat pukul 21 waktu Indonesia Barat melalui e-learning Stesia Surabaya saya Nia Om Nur Faiza selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati